Penyakit kelamin adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh penyebaran bakteri melalui hubungan seks atau jarum suntik yang sudah terkontaminasi penyakit tersebut. Sebelum lanjut, silahkan yang belum like dan subscribe, klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Penyakit kelamin adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh penyebaran bakteri melalui hubungan seks atau jarum suntik yang sudah terkontaminasi penyakit tersebut. Jika mendengar penyakit kelamin, maka akan timbul hal-hal yang macam-macam dalam pikiran kita. Sudah bukan rahasia umum lagi jika sebagian besar penyakit kelamin sangat berbahaya dan susah disembuhkan. Penyakit kelamin pria maupun perempuan cenderung ditularkan melalui hubungan seks bebas tanpa pengaman dan pola hidup yang tidak sehat seperti malas merawat diri. Berikut ini adalah berbagai jenis penyakit kelamin pria dan wanita yang paling umum diderita. Gonorrhea Jenis penyakit kelamin ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea, biasanya dikenal dengan sebutan kencing nanah. Infeksi dimulai beberapa hari sampai beberapa minggu setelah hubungan intim dengan orang yang terjangkit penyakit kelamin ini. Gejala khas pada penyakit ini adalah keluarnya cairan berwarna putih atau kuning kehijauan seperti nanah pada ujung penis dan vagina. Ketika buang air kecil dapat terasa sakit, namun gejala penyakit kelamin ini terkadang tidak dapat dirasakan. Sedangkan gejala-gejala gonorrhea pada wanita biasanya sangat ringan atau tidak terasa sama sekali. Tetapi kalau tidak diobati penyakit kelamin ini dapat menjadi parah dan menyebabkan kemanggulan. Sifilis Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit kelamin sifilis muncul antara 3 minggu sampai 3 bulan setelah berhubungan intim dengan penderita penyakit kelamin ini. Kutil kelamin Kutil kelamin disebabkan oleh Human Papilloma Virus HPV. Muncul berupa satu atau banyak kutil atau benjolan antara sebulan sampai setahun setelah berhubungan intim dengan penderita penyakit kelamin tersebut. Pada umumnya tidak dapat terlihat pada wanita karena terletak di dalam vagina, atau pada pria karena terlalu kecil. Gejalanya berupa benjolan yang muncul seperti kembang kol atau jengger ayam pada penis atau anus. Kutil kelamin ini dapat diuji dengan lapisan cuka. Jenis penyakit kelamin ini bisa berakibat serius pada wanita karena dapat menyebabkan kanker cervix. Bagaimana cara menangani penyakit kelamin tersebut? Penyakit kelamin bisa diobati dengan obat herbal dari Denatur. Denatur Indonesia menyediakan pengobatan penyakit kelamin, baik berupa kutil kelamin, sivilis maupun gonore. Silahkan konsultasikan dengan pakar herbalis kami, masalah kelamin Anda, kami siap membantu. Untuk konsultasi dan pemesanan, silahkan hubungi customer service kami via WhatsApp. Telkomsel 08-13-9000-3017 XL 0877-3676-6326 Indosat 0857-9943-4743 Terima kasih telah menonton!